Intro Meski merupakan daerah terpencil di puncak gunungan Lasem, namun desa ini memiliki infrastruktur yang jauh lebih bagus ketimbang desa-desa pada umumnya. Ya, desa ini adalah Ngargomulyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Akses jalan masuk kampung ini sudah full beton. Tidak hanya itu saja, gang-gang sempit maupun jalan-jalan kecil di tengah pemukiman penduduk, semua sudah dibeton sehingga memudahkan aktivitas masyarakat. Karena berada di daerah perbukitan, infrastruktur tebing juga tidak kalah menyedot perhatian. Titik-titik rawan longsor saat ini dilengkapi dengan tebing kokoh dan pagar pembatas. Situs-situs bersejarah seperti batu gambir dan batu eblek yang berusia ratusan tahun dijaga oleh pihak desa setempat. Kondisi di sini betul-betul tertata. Sebenarnya apa rahasia dibalik semua itu? Ternyata desa Ngargomulyo, Kecamatan Lasem merupakan salah satu desa terkecil di Kabupaten Rembang sehingga pihak desa lebih leluasa dalam membelanjakan anggaran dana desa. Kepala desa Ngargomulyo, Soekardi mengatakan di desanya terdapat 90-an rumah dengan jumlah 116 kepala keluarga. Ya bersyukur, selama ini pemerintah sangat memperhatikan desa-desa kecil di daerah terpencil. Rata-rata per tahun pendapatan desa dari berbagai sumber mencapai 1 miliar rupiah lebih. Dengan jumlah warga sedikit dan wilayah tidak terlalu luas menjadi nilai plus dari sisi pemerataan pembangunan. Termasuk ketika anggaran difokuskan untuk mengurangi dampak pandemi, pianya tidak terlalu risau karena warga yang diurusi sedikit. Bersyukur terhadap pemerintah sebab baik itu pemerintah anggaran selalu diperhatikan. Baik dengan adanya dana-dana desa, dana kabupaten, dana provinsi, kita selalu dipikirkan seperti itu. Jadi dari pemerintah ini selalu memikirkan desa-desa terkecil. Lebih leluasa Pak dalam pemakaian anggaran? Lebih leluasa ya, Alhamdulillah. Jadi kita tidak terlalu silahnya dibatuh dengan silahnya yang lain mas ya. Kita itu merasa sorok, ikilahnya itu merasa sering ayam. Karena apa? Bisa-nya keting. Anggarannya banyak. Tapi tentunya bukan berarti tanpa kendala. Tetap saja muncul sisi minusnya manakala tinggal di puncak gunung. Ia mencontohkan saat ada warga membangun rumah maupun proyek infrastruktur desa, harga material bangunan melonjak karena jarak cukup jauh dan keterbatasan sarana transportasi. Pasir satu red misalnya, sampai desa Ngargomulyo mencapai 1,8 juta rupiah. Padahal jika desa yang muda terjangkau, tidak sampai 1 juta rupiah. Resikonya itu dukanya begini. Andaikan di bawah, yang di kota, harga itu 50 ribu katakanlah. Tapi kalau untuk naik, itu bisa dua kali lipat. Karena apa? Untuk karena transportasinya. Kalau pasir, Pak, katakanlah contoh, satu red, sampai sini berapa, Pak? Kalau sampai sini itu 1 juta delapan ratus. Kalau mungkin di bawah kan tidak ada segitu ya. Nah makanya, dukanya seperti itu. Sementara itu anggota babinsa desa Ngargomulyo dari Koramelasem, Serka Suyuti, mengatakan, meski lokasi jauh namun ia senang bertugas di Ngargomulyo, karena warga maupun perangkat desanya mudah diajak komunikasi. Apalagi semangat persaudaraan di Ngargomulyo begitu sangat terasa. Selama saya di sini, awal sampai sekarang itu komunikasi warga, perangkat dan lainnya, Alhamdulillah baik sekali. Semua sebuyuk seperti saudara sendiri. Apapun hal yang terkecil, permasalahan pun terlalu mengadari. Semua warga, orang dewasa, toko masyarakat, toko agama, baik anak kecil. Semua kan talah dengan saya, Pak. Ngargomulyo saat ini masih terdapat 20-an kakak keluarga tidak mampu. Setelah infrastruktur sudah tertata bagus, ke depan program pemberdayaan akan lebih diperkuat, guna mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih telah menonton!